Nah, ngomong-ngomong tau gak sih, Kang? Dewa itu siapa? Nah, kalau misalkan dari konsep secara teknis nih, Wan. Flyover ini gimana nih, Wan? Tau gak, Kang? Bedanya cable stay sama suspension bridge. Simple, Wan. Perbedaan mencolok dari jembatan gantung dan jembatan beruji kabel atau cable stay adalah... Nah, kira-kira apa sih yang akan kita ketahui tentang cable stay di flyover ini? Oke, jadi kalau misalkan kita cerita tentang box gearer gimana nih, Wan? Dan kapan kita pakai pot bearing atau kapan kita pakai alastomeric bearing pad? Nah, itu katanya... Pilih link kita ngolong sih, ngolong-ngolongnya. Pilih link konkret. Halo, Sobat Hanal. Balik lagi di konten ngolong Handal Studio. Hari ini aku dan Kak Afdal lagi ada di flyover yang ikonik banget nih di kota Bandung. Yang namanya Flyover Pasopati. Baru aja awal Maret 2022 ini ganti nama. Jadi Flyover Mokhtar Kusumaatmace. Nah, ngomong-ngomong tau gak sih, Kang? Dewa itu siapa? Bapak Gubernur Jawa Barat, Paridwan Kamil. Beliau pernah menceritakan saat peresmian perubahan nama ini... di hadapan umum. Jadi cerita beliau itu, Profesor Mokhtar Kusumaatmaja adalah salah seorang tokobangsa. Yang beliau ini sangat berjasa dalam mengkonsep negara kepulauan. Gimana tuh, Bang? Nah, maksudnya negara kepulauan itu artinya... ...wilayah laut itu merupakan bagian dari negara. Karena dulu, katanya, wilayah negara itu hanya diambil 3 mili dari garis pantai. 3 mil? Iya. 3 mili dari garis pantai. 3 mili. Artinya kalau dari Pulau Jawa, 3 mil sejauh itu. Sumatera, 3 mil sejauh itu. Dari bibir pantai. Dari bibir pantai. Keraut lepas. Artinya mungkin akan ada bagian yang tidak tercover oleh 3 mili tersebut. Artinya kalau misalkan tidak tercover, berarti lalu lintas internasional diperbolehkan lawat situ. Kebanyakan kalau di tengah-tengahnya itu ada laut internasional, kan? Berarti sah-sah aja dong. Misalkan Amerika bikin pangkal militer di situ. Sah banget, boleh aja. Militernya lewat, kapal-kapalnya lewat, itu bahaya banget ya, Kang? Makanya waktu itu beliau sangat memperjuangkan konsep teritorial ini. Teritorial. Kayak yang deklarasi Juanda itu. Kalau misalkan dari konsep secara teknis, niwan. Slihover ini gimana, niwan? Jadi, kalau kita lihat secara umum, panjang total dari flyover ini adalah 2,8 km. Yang terdiri dari 51 bentang, ada 48 pilar, dan juga 1 pilon. Nah, di mana jenis tipe tumpuannya sendiri adalah spot bearing. Nah, ada yang menarik nih, Kang. Kalau kita perhatikan, flyover ini ada 2 tipe struktur. Oh, iya? Betul. Jadi, struktur yang pertama itu adalah berupa box girder, yang tumpuan. Nah, yang kedua adalah sistem cable stay. Bentar, bentar. Berarti ada box girder yang cuma berdiri di atas 2 tumpuan. Betul. Satu lagi ada sistem cable stay. Cable stay. Nah, yang di Taman Sari ini. Yang di Taman Sari ini. Tapi kenapa cuma daerah Taman Sari aja yang cuma dibuat cable stay ya? Kalau kita lihat nih, sebetulnya di Taman Sari ini ada 2 bentang yang panjang banget, Kang. Kalau bentang-bentang yang lainnya itu hanya sekitar 44 meter. Menter ya? Menter, 44,5 meter. Nah, di sini itu ada yang 106 meter, ditambah 55 meter. Oh, pantas. Nah, maka struktur cable stay inilah salah satu jenis struktur yang cocok untuk tipe jembatan bentang panjang. Nah, kalau ditanya kenapa itunya di Taman Sari yang panjangnya, gitu lah. Sebetulnya lebih afdol tanya ke perencanaannya ya. Tapi kalau boleh aku tinjau nih ya. Pertama, ada sungai Cikap Undung di sini. Oh, di belakang ya? Di belakang ada. Kemudian ada juga banyak pemukiman juga sih kan di situ. Mungkin agak susah juga pembebasannya. Kemudian, kalau dilihat dari elevasi tanah dasarnya nih, elevasi tanahnya itu lebih rendah daripada elevasi tanah-tanah lain yang dilewati flyover ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tampak samping mungkin ya, Betul. Berarti daerah ke ITB sana itu tinggi. Nah, Taman Sari itu cekung. Ke arah pasar gini lagi. Berarti tinggi lagi. Berarti sepanjang 106 plus 55 meter itu ada bagian yang cekung tadi ya. Selain tadi ada sungai Cikap Undung, pemukiman pandat. Nah, makanya kalau kita bikin pilar di situ, mungkin nanti pilar ini jadi lebih tinggi. Mungkin lebih mahal. Dengan adanya sistem cable stay ini, tentunya bisa jadi icon juga kota Bandung. Karena punya nilai estetik yang lebih tinggi kan. Jadi nggak monoton gitu si flyover ini. Soalnya kalau misalkan orang tahu kan, icon kota Bandung cuma gedung sate ya. Gedung sate. Cuman dengan adanya flyover ini ya tentu ini jadi icon bukan baru sih. Udah lama sebenarnya. Udah lama sebetulnya. Tahun 2005 ya kalau nggak salah ya? Betul, 2005 selesai bangun. Oke, bener-bener. Terus apa lagi? Terus, tahu nggak kan bedanya cable stay sama suspension bridge? Simple, Wak. Sebenarnya cable stay bridge dan suspension bridge itu mirip memang. Cuman banyak orang yang sedikit suka ketuker. Ketuker? Sebelumnya tahu nggak kalau misalkan cable stay bridge itu bahasa baku istilah Indonesia-nya apa? Cable stay. Jembatan gantung, Wak? Bukan, beda. Oh iya? Jadi kalau cable stay bridge itu, cable stay nama baku atau istilah Indonesia-nya itu yaitu jembatan beruji kabel. Jembatan beruji kabel? Kalau misalkan suspension bridge, ya itu jembatan gantung. Cuman. Perbedaan mencolok dari jembatan gantung dan jembatan beruji kabel atau cable stay adalah, kalau misalkan jembatan cable stay, misalkan flyover pasupati ini atau motor kosumat maja ini. Kosumat maja. Dia kan punya bentuknya, ini ada pilon di tengah, terus ada gear der sini. Nah, gear der dan pilon ini langsung dihubungkan dengan kabel-kabel. Tuh, langsung ya. Berbeda dengan jembatan gantung atau jembatan suspension. Kalau jembatan suspension itu, biasanya misalkan ini menara atau pilonnya, kemudian ini ada gelagarnya. Nah, antara gelagar dan pilon ini tidak langsung dihubungkan dengan kabel, tapi dia ada kabel yang melengkung terlebih dahulu. Kabel yang melengkung tadi itu dihubungkan dengan hanger. Jadi perbedaannya ada atau tidak adanya hanger itu sih. Jadi kalau misalkan kabel stay, langsung nyambung. Kalau misalkan suspension, ada hangernya dulu. Gitu sih. Contohnya nih, kalau di Indonesia, jembatan suspension memang sedikit. Jarang kita temui jembatan-jembatan besar yang menggunakan sistem suspension. Tapi yang pernah ada, dulu ada jembatan Kutai Kartanegara. Yang dulu udah runtuh. Tapi kalau kabel stay, banyak. Salah satunya ya flavor ini. Gitu sih. Nah, kira-kira apa sih yang akan ketahui tentang kabel stay di flavor ini? Oke, jadi secara umum, tadi kan sebelumnya Irwan sempat menjelaskan bahwa di sistem kabel stay-nya ini ada 2 bentang utama setidaknya ya. Ada yang 106 meter sama 55 meter. 50. Nah, bentang yang 106 meter itu biasanya disebut sebagai mid-spun atau mid-stay dan sebagainya lah. Nah, bagian yang 106 meter itu dipikul oleh 9 kabel, Wak. 9 kabel. Nah, sedangkan untuk bagian sisanya yang 55 meter atau kita sebut sebagai back-stay atau back-spun atau apalah itu, itu dipikul oleh setidaknya ada 5 kabel kanan-kiri. Jadi total ada 10 kabel. Gitu sih, Wak. Nah, itu penyebutan mid-spun yang lain sebagainya itu dari mana sih, Kak? Itu dijelaskan ada di dalam pedoman perencanaan jembatan kabel stay yang diterbitkan sama pus jahatan, Wak. Pus jahatan. Oke, jadi valid lah ya pus jahatan. Valid dong. Terus ini, Kak, ada yang menarik nih. Aku lihat sih kalau digambar, yaitu tinggi pilonnya dari permukaan jalan 38,5 meter. Nah, kira-kira dari pedoman yang tadi akan sebutin, ada nggak sih, Kak, ketentuannya? Jadi, dalam pedoman tersebut sebenarnya dijelaskan, Wak. Dalam menentukan tinggi dari menara atau pailang itu, itu ditentukan berdasarkan persamaan, yaitu setidaknya tinggi pailang itu sepertiga panjang bentang. Panjang bentang. Jadi, kalau misalkan jembatan atau flyover ini punya bentang terpanjangnya itu 106 meter. 106? Terus sepertiganya berarti tinggi pailangnya setidaknya itu sekitar 35 sampai 38 meter. Betul. Masuk ya, ini 38 meter ya? Terus tadi, ceri, di kabelnya itu ada yang kelewat nih, Kang. Aku pengen tahu materialnya itu gimana sih, Kang. Untuk material, jadi sebenarnya kabel yang sistem dari kabel stay ini mirip atau bahkan sama dengan sistem yang ada di jembatan gelagar beton prategang. Karena kan di sini ada yang namanya stressing juga. Ada proses stressing-nya. Proses stressing kabelnya. Jadi, bagian luarnya itu ada tendon. Nah, bagian di dalamnya itu, tendon itu terdiri dari beberapa stran. Yang memiliki kekuatan tegangan minimal atau tegangan putusnya, yaitu tegangan ulti-inggitnya itu minimal 1860 MPa menurut ASTM A416-270. Dan itu biasanya stran itu karena dia rentan terhadap korosi, makanya kadang stran ini diproteksi dengan, di lumasi dengan grease. Grease. Atau dia kadang di groting, kan? Di groting juga ya? Nah, untuk mengurangi atau meminimalisasi efek dinamik akibat angin, maka si stran-stran ini biasanya diselubungi oleh HDPE dulu. HDPE. Mungkin nanti gambarnya HDPE seperti apa, mudah-mudah dicantum. Kalau misalkan kita lihat, playoffer ini kan menggunakan penampang box girder, Nihwan. Betul sekali, Kang. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita cerita tentang box girder, gimana Nihwan? Oke, mungkin seperti yang udah kita tahu ya, yang namanya box girder, artinya girder yang bentuk penampangnya itu box atau biasanya trapezium berongga. Oke, iya, iya. Oke, karena ini selnya ada banyak, jadi biasa disebut juga box girder multi-sel. Kalau misalkan rongganya cuma satu, single-sel. Berarti single-sel. Nah, kemudian kelebihannya nih, Kang. Kelebihannya dari box girder ini, desainnya itu bisa disesuaikan dengan geometrik jalan. Jadi misalkan kita pengen miring nih, atau pengen ajak, pengen turun, pengen belok pun bisa. Jadi cocok buat playoffer ya? Cocok buat playoffer. Tapi kayaknya, eh jadi debat. Gimana, Sok, Sok? Gak apa-apa ya, debat, piramik. Sekar ada yang komen gini nih, Wan. Apa tuh? Aku lihat, ini ada juga kok flyoffer yang pakai PCI girder. Dia belok-belok. Nah, PCI girder-nya sendiri belok gak? Bengkok gak? Dia cuma panjangnya aja sih yang beda. Iya, lurus kan? Lurus-lurus. Jadi, kalau ada belok ya harus perpilar gitu loh. Oke. Kalau ini enggak. Jadi si gininya bisa belok. Jadi bisa... Bahkan kalau ada di Jakarta tuh yang bentuknya tuh belok. Oh iya, iya. Melingkar gitu loh ya? Melingkar, tanpa ada pilar lagi di belokannya itu. Benar, gitu loh. Nah, terus, Kiwan, kalau misalkan kita lihat, pilar atau panjang bentang itu di playoffer ini kan lumayan panjangnya. Sekitar 40 meter-an. Betul, betul, Kang. Nah, apakah dalam pembangunannya itu langsung box girernya segede sepanjang itu atau gimana tuh? Oke, tentunya ini dibangunnya per segmen ya, Kang. Per segmen. Nah, kalau kita lihat, coba akan lihat ke atas nih ya. Ada garis-garis batas gitu antar beton itu. Nah, itu yang disebut dengan satu segmen. Oke. Nah, khusus di playoffer ini, satu segmen itu panjangnya sekitar 3 meter. Jadi, per bentang itu ada 15 segmen. Oke. Begitu. Nah, terus, kalau misalkan itu, berarti, tadi kan Eron bisa bilang, dia bisa belok-belok gitu kan. Berarti kan mungkin bentuk dari penampang box girernya pun akan berbeda-beda. Betul. Artinya, apakah bekistingnya pun akan menjadi macam-macam, variasinya? Nah, sebetulnya nggak perlu banyak bekisting. Karena kita melakukan pengecoran ini per segmen ya. Satu segmen dicor, nah kemudian bekisting untuk segmen selanjutnya bisa pakai bekisting lama. Nah, bekistingnya itu bisa kita atur, bisa di-adjust gitu, Kang. Sesuai dengan bentuk geometrik yang diinginkan. Jadi, setelah ngecor di segmen ke-1, nah pas ngecor segmen ke-2, si segmen ke-1 ini jadi bekisting buat segmen ke-2. Makanya kita lihat antar sambungan dari segmen box girernya itu sangat presisi ya. Betul, sangat presisi. Karena segmen sebelumnya yang sudah jadi itu, itu tetap dilibatkan dalam pembentukan dari segmen barunya. Kalau misalkan bicara tentang adjust dari bekistingnya, berarti kalau misalkan kita miring, mungkin dari sisi formworknya bisa kita bentuk ya? Formworknya bisa kita miringin, bisa kita atur ya? Bisa kita atur. Mungkin kita juga melihat langsung, cuma infosinya sih kayak gitu. Kayak gitu. Jembatan atau flyover yang menggunakan penampang box girernya itu, biasanya apa aja sih? Oke, biasanya ada beberapa metode ya. Ada yang pertama yang paling konvensional sekali pakai bekisting tentunya. Pakai perancah ya. Perancah, sorry. Kemudian ada juga incremental launching method. Kemudian yang ketiga juga ada juga yang metodenya balanced cantilever. Balanced cantilever. Nah yang aku bahas di sini adalah balanced cantilever nih, Kang. Nah di mana balanced cantilever itu pembangunan atau erection girder itu dimulai dari pilar. Dimulai dari pilar. Dari pilar, kemudian dibangun secara segmentar dari dua sisi. Di erection, dari pilar, kemudian ketemu di tengah gitu. Kedua, betul. Ketemu di tengah bentang. Oke. Nah makanya kalau akan melihat, di tengah-tengah bentang itu pasti selalu ada semacam coran gitu yang beda dari segmen-segmen yang lainnya. Nah itu yang disebut dengan closure. Closure. Betul. Terus kalau misalkan tadi bicara tentang ngetek dulu guys. Tentang kelebihan dan kekurangan nih, Wang. Betul. Untuk metode balanced cantilever ini gimana nih, Wang? Betul. Balanced cantilever ini metode yang sangat cocok digunakan untuk di kota-kota seperti di Bandung ini. Karena apa? Karena traffic. Jadi dengan metode balanced cantilever ini bisa jadi yang lalu lintas di bawahnya itu tidak terganggu, Kang. Beda sama sistem perancah ya. Kita harus masang scaffolding perancah di tengah-tengah jalan dan tentunya itu bisa menutup jalan. Tapi kalau ini nggak lalu selintas di bawah, tetap bisa berjalan. Nah cuman kekurangannya tentunya kita butuh teknologi SDM yang harusnya lebih tinggi ya. Ahli. Yang lebih ahli. Jadi menurutnya kita perlu persiapan yang lebih matang di bidang SDM dan juga teknologi. Ini ada yang menarik nih, Wang. Kan biasanya kalau di jembatan atau play over yang dia menggunakan penampang PCI Girder, itu biasanya jarak atau penempatan dari expansion join itu adalah pas di bagian bawahnya itu pilar, atasnya expansion join. Biasanya gitu. Antara bentang ya? Iya, antara bentang. Tapi kalau misalkan di box Girder ini kayaknya beda ya? Iya, betul. Di sini juga ada expansion join, cuman nggak dipasang per bentang. Oke, jadi per apa? Nah, khusus play over ini dipasang per sembilan bentang. Sembilan bentang sekali. Sembilan bentang sekali. Atau di pertemuan antara struktur yang berbeda. Kayak misalkan tadi di cable stay sama struktur yang box Girder biasa, ada expansion join. Kenapa harus sembilan? Nah, kenapa harus sembilan? Ya, mungkin saya balikin lagi aja ke sobat handal yang barangkali ada yang tahu kenapa sih expansion join di play over Pastopati ini atau play over Mohtar ke Sumatmaja dipasang per sembilan bentang. Silahkan, kalau yang tahu ya, silahkan tulis di komentar. Gila itu enak. Nggak tahu. Nah, sebetulnya ada hal yang menarik nih yang dari play over ini. Aku pernah baca ya, play over ini tuh salah satu play over pertama yang menerapkan sistem tahan gempa. Oh iya? Hmm. Emang dia gimana, Wan? Oke. Tahan gempanya pakai apa? Nah, jadi play over Pastopati ini menerapkan teknologi yang disebut dengan lock up device. Lock up device. LUD, betul. Lock up device. Jadi gimana tuh? Lock up device ini adalah perangkat. Ya, kalau kita lihat alatnya kan? Kalau kita ingin lihat alat LUD ini, kita harus masuk ke dalamnya. Dalam box Girder. Soalnya apa? Soalnya perangkat lock up device ini dipasangkan antara Girder dan juga Pilar. Nah, kalau ke Girder itu langsung diangkur. Nah, kalau ke Pilar itu diikatkannya ke batang baja WF yang dicor ke Pilar. Oh iya, iya. Jadi sering mengikat. Tapi dengan alat tersebut, gimana alat tersebut bisa menjadi alat yang handepah buat jempatan itu? Play over ini. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita lihat alatnya ya. Alatnya itu semacam tabung, Kang. Tabung ya? Tabung. Isinya itu ada semacam cairan dengan kekentalan tertentu. Bisa hidrolik, minyak gitu kan ya. Kemudian ada pistonnya juga. Jadi si batang, ada batang yang keluar dari alat itu bisa naik turun gitu kan. Nah, prinsip kerjanya sih yang aku baca dari handbooknya ya. Itu berpunggi sebagai damper atau peredam. Nah, kalau kamu pernah belajar struktur dinamis, akan tahu kan gimana prinsip kerja dari peredam. Nah, barangkali teman-teman pengen tahu juga nih, aku ada animasi bagus nih dari channel Youtubenya The Efficient Engineer untuk peredam. Redaman ini juga bergantung dari nilai kekentalan daripada si cairan yang ada di dalam tabung. Tadi, LUD tadi, peredam tadi. Begitu kan. Tapi ini, Wanako juga tadi kalau misalkan kita jalan-jalan tadi ya di bawah flyover ini kan. Jadi flyover ini itu sebenarnya udah menerapkan SHMS. Apa tugasnya SHMS? SHMS adalah dia kepanjangan dari Structural Health Monitoring System. Kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena tadi kita sempat lihat di bagian bawah dari flyover ini, khususnya pada bagian box gilder, itu dipasang beberapa sensor, Wan. Nah, yang aku tahu itu ada beberapa sensor yang dipasang. Yang pertama ada sensor String Gauge. String Gauge. String Gauge itu kan berfungsi untuk mengukur regangan yang terjadi. Nah, kalau aku tadi lihat, dia itu regangan tadi itu, String Gauge tadi itu dipasang pada bagian sambungan atau pertemuan antara dua segmen. Pertama. Kedua, tadi juga aku lihat ada dipasang sensor Accelerometer, Wan. Accelerometer. Berfungsi untuk mengukur bagaimana perilaku dinamik dari jembatan ini. Betul. Melalui Awan, Wan Kintu, Wan. Berarti bisa di transfer secara cloud gitu, Wan. Online gitu ya? Ya, semacam itulah. Jadi, hasil pengukuran itu direkam, diukur, dipantau dari jarak jauh. Oke, jadi bisa dilihat secara real time sama orang yang jauh di sana. Ya, betul. Nah, terus tadi kan kayaknya ada yang kelewat deh. Aku kan tadi sempat menyebutkan pot bearing. Ah, iya, iya. Betul. Gimana tuh, kan? Ah, iya, iya. Jadi, di video-video sebelumnya, di video-video yang membahas flyover selain Pak Sufati, itu biasanya dia menggunakan jenis perutakan elastomeric bearing pen. Yang mana kalau misalkan kita tahu, elastomeric bearing pen itu ya dia menggunakan materialnya tersusun dari beberapa material ya. Misalkan pertama ada rubber, kemudian dilapis baja, terus dilapis lagi menggunakan kedua material itu, sampai pada ketebalan tertentu, kemudian dipress sehingga memiliki kekakuan tertentu. Oke. Nah, berbeda dengan pot bearing. Nah, kalau pot bearing itu dia biasanya bentuknya tuh lingkaran gitu, Wak. Dan kapan kita pakai pot bearing atau kapan kita pakai elastomeric bearing pen, nah itu katanya kalau pot bearing itu digunakan pada struktur-struktur yang memberikan gaya vertikal yang besar, yang lebih besar gitu. Kalau misalkan elastomeric bearing pad, ya besar juga, tapi tidak sebesar pot bearing. Jadi artinya pot bearing itu bisa mengakomodir gaya-gaya vertikal yang besar. Jangan lebih besar. Makanya dipasang pada flyover ini. Pak Sufati, bukan gede ya, kelas A, kelas 1. Mungkin perbedaan-perbedaan lainnya akan aku masukkan di sini. Oke, Sobat Handel, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin sekian ya konten kita tentang flyover Profesor Mokhtar Kususulat Maja ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau teman-teman suka, bisa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.